Hari pertama bulan Ramadan di kota Jeddah suasananya sepi banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat narasi diperkenalkan nama saya Ayman Sofyan dan saya adalah mahasiswa di Arab Saudi jadi pertama kali Arab Saudi menetapkan wabah covid-19 itu tanggal 27 Februari kerajaan ngeluarin press release yang isinya tentang penangkuhan bagi seluruh aktivitas umroh untuk ibadah haji tahun ini kerajaan Arab Saudi belum mengumumkan secara resmi apakah penyelenggaraannya diadakan atau tidak namun dari Kementerian Agama sudah menyiapkan 3 skenario terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini apakah diselenggarakan, apakah tidak atau apakah pelaksanaannya tetap diselenggarakan namun kuotanya dipangkat kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan untuk meniadakan sholat tarawih di setiap masjid yang ada di Arab Saudi kecuali Masjid Al-Haram menurut Imam Besar Masjid Al-Haram Sheikh Abdurrahman Sudais sholat tarawih di Masjid Al-Haram hanya dilaksanakan oleh staff dan petugas masjid di Masjid Al-Haram Kasus pasien terinfeksi Corona di Arab Saudi perharinya cukup banyak sekitar 700-1000 kasus perharinya Kerajaan Arab Saudi menyediakan treatment gratis bagi seluruh pasien yang terinfeksi virus Corona bahkan pasien yang meninggal di kota Madinah akan dimakamkan di pemakaman baki tempat dimana para sahabat Rasulullah salallahu alaihi wassalam dimakamkan aturan dari kerajaan Arab Saudi itu ketat banget kita gak boleh berpergian keluar dari daerah kawasan distrik kita setiap perbatasan distrik itu dijaga ketat oleh kepolisian dan tentara bagi siapapun yang melanggar aturan kerajaan akan dikenakan sanksi sebesar 10 ribu ria atau 40 juta rupiah sekarang saya pengen lihat garis batas saya dimana aja nah garis merah ini itu garis perbatasan saya saya gak boleh keluar dari daerah distrik ini kalau saya keluar di setiap ujung perbatasan bakal ada polisi dan bakal nanyain kita mau kemana pagi ini saya mau belanja ke supermarket dan saya harus berjalan kaki kurang lebih satu setengah kilometer ke supermarket terdekat karena seluruh bentuk transportasi umum baik itu taksi online maupun busway itu dilarang beroperasi oleh kerajaan ini instan selalu di hati meskipun di Arab Saudi lockdown 24 jam kalau untuk belanja kebutuhan sehari-hari itu masih diperbolehkan cuma waktunya dipatesin dari jam 6 sampai jam 3 sore jadi di setiap perbatasan distrik bakal ada checkpoint mobil bakal diberhentiin dan ditanya tujuannya kemana oke guys sebelum buka puasa ada baiknya kita ngisi waktu ngambung gurihnya dengan olahraga sambil nunggu matahari terpenang assalamualaikum assalamualaikum assalam lagi sibuk ya enggak barusan selesai sholat gimana keadanya disana di rumah sakit ya alhamdulillah disini baik cuma dari pagi masalah banyak pasiennya ditunggu ya kedatangannya terus mau keluar kalau enggak perlu-perlu amat jangan lupa cuci tangan kalau keluar pakai masker mau turun lagi mau kerja lagi mamah ya ya doain sebelum ngerebus minyak saya biasa manasin airnya pakai water heater biar pas ngerebus disini enggak perlu manasin lama rauh aja pembunyi di kiri panasin ala panasin ala Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah nih Mbak lagi nyantap Seleraku banget ya Seleraku banget Kalau kamu apa makanya Ini nih Menu utama yang di Saudi Ini beda ya Menu sama menu gue ya Ini menu gue ya cuy Masi, ayam Itu sama sayur-sayur Buka puasanya enak kan Tumben ada yang masakin Ya Allah ada cakap gue cuy Masa terus cakap gue udah gak Ini gak sama-sama Jadi kayak di rumah terus Makasih ya Udah nemenin buka puasanya aku Selamat berbuka Selamat lanjutin Aku mau lanjutin ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax